Halo teman-teman Bola Sporter, bertemu lagi dengan gue Ari. Di sini gue akan membahas tentang bagaimana situasi Persijas saat ini, di Liga 1 2021. Mengingat Persijas sampai 3 pertandingan belum meraih kemenangan, hasil limbang 3 kali cukup membuat Jack Mania kecewa. Salah satunya adalah petunung Jack Mania, Bung Diki. Nah, gue gak sendiri gue akan membahas masalah Persijas ini bersama dengan Bung Diki untuk mengetahui apakah mereka kesal ataupun mereka kecew ataupun mereka seperti apa sikap mereka terhadap prestasi yang cukup merugikan bagi Persijas ini. Halo Bang Diki. Halo Har, apa kabar? Baik Bang Diki, sehat. Ya, sehat. Sehat tapi kecewa ya Bang? Ya, sehat aja dulu. Oke. Oke, Bang. Gimana ya mulanya? Persijas sejauh ini tiga laga masih imbang. Sementara di akun media sosial Persijas, pas kemarin fulltime melawan Pusikura menjadi langsung sekitar 21 ribu komentar di Instagramnya. Gimana Bang? Tanggapan ya Bang? Ya, kecewa pasti ada. Tapi mungkin lebih tepatnya kurang puas gitu loh. Karena kita membuang enam poin di tiga pertandingan. Harusnya kita bisa dapat sembilan, ini kita hanya dapat tiga. Berarti kan kita kehilangan enam poin ya. Dan menurut gue, ya gue gak tahu ini bisa jadi sebuah anomalia atau tidak ya. Nah, ketika kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, dengan Liga-Liga sebelumnya, Persijaya itu memang kalau di awal-awal memang rada sulit ya. Maksudnya, pastinya kendalanya tidak terlalu lancar dari 2017, 2018, 2019. Terus 2020 pun ketika kita di si pemain bintang, kita satu kali menang di kandang Laon Borneo dan satu kali seri Laon Bayangkara. Satu sama gitu di PT IKA. Jadi memang, ya kalau bisa dibanding-bandingkan sih mungkin adilnya kan kita membandingkan dengan musim-musim sebelumnya. Tapi kan namanya kita sporter pasti ingin yang terbaik untuk tim kita. Jadi memang, kekecewaan ini atau kekurangkuasaan kami ini lebih karena memang seharusnya bisa lebih, tapi kenapa kurang gitu loh. Itu si Har, lebih ke arah sana. Oke. Ini kan pertandingan di class tanpa penonton Bang, tapi masih memakai sistem kandang-tandang ya Bang. Artinya kan dari tiga pertandingan ini sebenarnya pasti jadi itu mampu meraih poin di kandang orang Bang. Hibatnya seperti itu Bang. Kalau menurut Bung Diki sebenarnya tidak masalah ke gimana sih Bang? Atau kan padahal kalau seandainya bermain di kandang orang kan mendapatkan poin itu kan artinya kan sangat bagus ya. Nah ini tapi gagal dapet poin gitu Bang. Ya, jika itu terjadi dalam keadaan normal mungkin bagus Har. Tapi kan ini keadaannya tidak normal. Artinya Persija bermain di kandang lawan tanpa tekanan. Tekanan itu bisa dari banyak hal ya, dari sporter tuan rumah maupun dari perjalanan yang jauh secara fisik. Ya, kalau kita memang tiba-tiba kita main lawan persipura di kandangnya persipura, kita seri. Itu bagus, karena apa? Karena kan perjalanan ke persipura itu jauh, lalu jadwal sebelumnya seperti apa, jadwal sesudah seperti apa. Lalu tekanan sporter di sana seperti apa. Tentu pasti hasil seri, hasil yang cukup kita puas lah gitu. Tapi ketika ini tidak ada penonton, ketika ini tidak ada pressure dari mana-mana, seharusnya Persija bisa memanfaatkan momentum ini sebagai sebuah opportunity untuk mendapatkan nilai maksimal di setiap pertandingan Har. Jadi itu sebetulnya yang kita sesalkan Persija masih meraih tiga poin dari tiga pertandingan ini. Bang, tapi kalau dari pandangan Bang Niki nih Bang, ada nggak sih perbedaan cara permainan Persija dari Liga 1 2017, 2018, 2019, hingga ke sekarang ini Bang? Oke, kalau cara permainan, gue mungkin tidak bisa objektif ya. Kenapa? Karena satu, gue tidak terlalu mengermi teknis sepak bola. Tapi yang jelas, gue melihatnya memang Persija dari 2017, 2018, oke katakanlah di 2018 lah, kita memang mengandalkan sayap ya. Jadi memang mungkin itu kekuatan yang masih diutamain sama Persija saat ini. Dan ketika Angelo masuk pun, gue belum melihat polesan atau perbedaan taktik yang dijalankan oleh Persija. Baik itu siapapun melatihnya gitu loh. Mungkin ketika Piala Menpora, ketika Coach Dirman jadi pelatih, mungkin terlihatnya ketika lawan Persija, kita lebih bertahan di lag pertama, seperti itu. Tapi secara garis besar, secara keseluruhan, gue belum melihat perbedaan secara signifikan permainan Persija dari tahun ke tahun. Jadi kalau memang ini adalah ciri khasnya Persija, nggak ada masalah juga. Dan ya fine-fine aja, oke lah kita bisa terima gitu. Tapi kan memang butuh banyak praktik, butuh banyak alternatif secara ketika memang ada buntu di lapangan, yaudah taktik apa yang dijalankan oleh pelatih itu. Dan pelatih itu harus sudah mengonversi ilmunya dia, bisa menyampaikan dan mengkomunikasikan ilmunya dia ke seluruh pemain gitu loh. Tapi kalau secara keseluruhan, Coach Angelo ini bisa disalahin nggak sih Bang atas prestasi yang kurang bagus ini buat Persija? Kalau gue bilang disalahin sih kayaknya terlalu jahat ya kalau langsung nyalahin ya. Tapi yang jelas gini, satu bahwa Angelo itu orang baru di Sepakul Indonesia, dia harus banyak informasi mengenai Sepakul Indonesia. Minimal dia harus nggak bosen-bosen nonton semua pertandingan tim Ligi Indonesia. Itu yang pertama. Karena Sepakul Indonesia kan cukup quote-unquote berbeda dengan Sepakul yang lain secara teknikal ya. Yang kedua, masalah bahasa. Masalah bahasa itu gue sangat mencermati banget. Kenapa bahas gini? Oke lah dia jago bahasa Inggris tapi dia tetap orang Itali gitu loh. Tapi kan ada perbedaan mungkin secara komunikasi di lapangan antara pemain dengan pelatih. Jadi memang ini adalah tugasnya assistant coach atau mungkin tugasnya manager mungkin yang lebih jago berbahasa Inggris untuk menyampaikan ini kepada pemain-pemain yang ada di lapangan ataupun pemain yang ketika latihan gitu. Jadi mungkin ada dua faktor yang utama menurut gue. Satu bahwa mungkin experience dan knowledge-nya Angelo ini belum banyak tahu mengenai Sepakul Indonesia. Yang kedua masalah bahasa. Nah yang ketiga itu semua elemen di tim jajaran pelatih menurut gue tuh harus kerja keras juga membantu coach Angelo. Artinya apa yang ada di pikiran Angelo itu harus bisa diterjemahkan oleh semua jajaran pelatih untuk disampaikan ke pemain. Karena ya secara keilmuan pasti dia lebih banyak ilmunya lah dibandingin beberapa pelatih lain gitu loh. Tapi kan kalau ilmunya tidak bisa ditransformasikan dan tidak bisa didistribusikan ke semua pemain buat apa juga gitu. Jadi memang menurut gue ya ini kita harus evaluasi dan harus kerja keras lagi bagaimana apa sih yang mau diinginkan oleh coach Angelo gitu. Cara pemain seperti apa sih itu yang harus disampaikan ke semua pemain dan pemain harus nurut gitu. Dan memang harus ada punish and reward. Ketika ada pemain walaupun dia pemain nomor satu atau pemain nomor dua. Tapi pemain utama yang tidak menilankan perintahnya itu harus dikasih punishment lah. Entah itu dari manajemen atau entah itu dari pelatih segala macem. Seperti itu Harp. Bang, gue sedikit cerita ini bang ya. Penglihatan gue ya selama gue liputan pesija dalam pertandingan kemarin ya. Pas lawan pesija Semarang sama lawan Bersikur Jepura. Kebetulan gue dua kali datang ke Indromic Arena. Tandingkan mereka pesija melawan pesija Semarang dan melawan Bersikur Jepura. Di situ dari segi pandangan gue, gue melihat kalau seandainya pesija ini lebih, eh Angelo ini lebih senang bermain dengan sosok dua striker ya dari pandangan gue ya bang ya. Soalnya kan waktu kita ketahui waktu lawan pesija Sleman, kan terlihat taktik mereka memakai 4-4-2. Persibang kalau salah bang. Dimana topik sama Simic lagi di depan. Lantas pas saya lihat match kedua lawan pesija Semarang sama lawan pesija Semarang, hampir sama. Mungkin pas lawan pesija Sleman, kalau pertama ketika Ramdhani masuk sama Rohi Chan, berubah formasi ini 4-3-3. Karena Simic lebih berada di depan. Kalau menurut abang, bisa gak sih bang pesija pake 4-4-2 bang? 4-4-3-3 yang sebelumnya udah pakem lah hebatnya dari Liga 1 2017 sampe pun 2020 dulu. Bisa apa enggaknya ya, kita belum tahu pasti sih Har menurut gue. Tapi yang jelas, kalau dari sisi permainan ya, kalau gue ngeliat dibandingin lawan Sleman, lawan Semarang sama lawan Persibura, pertandingan babak pertama lawan Persibura itu pertandingan terbaik persija dari tiga pertandingan ini. Pertandingan di babak pertama lawan Persibura adalah pertandingan terbaik, permainan terbaik persija di tiga pertandingan ini. Menurut gue. Cuma memang saya yang kurang beruntung aja. Ada beberapa yang harus bisa jadi goal, itu gak jadi goal. Tapi ya, kalau secara permainan gue lebih enak melihat lawan pertama Persibura main kemarin. Gitu sih. Dan menurut abang, apakah apes gak sih bagi Angelo hanya mendapatkan pemain-pemain muda yang bisa dibilang tanda kutip tidak terlalu berpengalaman bang di Liga 1 bang? Ya, kalau dia gak dikasih pengalaman kan pemain muda itu juga gak akan dapat pengalaman sebetulnya. Tapi kan balik lagi gini, bahwa pelatih kepala itu punya hak prorogatif dan hak penuh terhadap komposisi pemainnya. Jadi, jika memang Angelo menyetujui pemain-pemain yang ada di persija saat ini adalah mayoritas dan atau mungkin komposisinya lebih banyak di pemain akademi, ya dia harus siap dengan konsekuensi itu. Karena memang itu pilihan dia. Ah, jika memang itu bukan pilihan dia, ya makanya itu harus dia evaluasi juga bahwa pelatih itu harus punya kendali penuh terhadap tim yang dia tanganin. Jadi, kalau gue boleh sampaikan, ya Angelo memang harus siap dengan segala konsekuensinya. Karena ini kan pemain, dia tahu gini, ketika sebelum dia ke persija, dia pasti sudah ada komunikasi, sudah melihat pemain segala macam. Jika memang ada pemain yang belum siap untuk masuk ke tim senior, ya dia harus berani untuk bilang tidak atau seperti apa. Nah, karena bagaimana penyuka, kendalinya ada di dia gitu loh. Jadi, gue merasa memang Angelo harus siap dan bertanggung, pasti bertanggung jawab penuh terhadap apa yang dia pilih gitu. Dari tiga pertandingan, lini tengah persija, bagaimana bang pandangan lu bang? Lini tengah persija, memang dari dulu memang kadang juga gak terlalu istimewa-istimewa banget ya dari kita pas 2018, ya memang kita punya Sandi Sute, yang daya juangnya tinggi banget gitu loh. Tapi kita juga punya Rohit Chan juga, sekarang ya sama di 2018, juga punya Rohit Chan. Kita ada toncip yang masih main di mana aja. Nah, tapi yang jelas, yang gue tangkep, sekarang pemain-pemain tengah persija tuh, ya memang melengkapi tim aja gitu loh. Tidak menjadi game changer lah istilahnya, tapi hanya melengkapi tim. Karena ya kalau kita bisa lihat di netizen-netizen kan pada minta, teman-teman jakmanya minta untuk kita butuh role yang playmaker-playmaker. Nah, kan role playmaker kan sebenarnya bisa siapa aja gitu, bisa Rico, bisa Osvaldo, bisa kadang Rohit gitu loh. Atau mungkin bahkan bisa Dutra juga, kadang Dutra suka maju ke depan, terus dia mengirim bola untuk dipasing ke striker apa segala macem. Jadi menurut gue ini adalah lagi balik lagi ke pilihan pelatih seperti apa. Tapi yang jelas, pemain tengah kita memang kurang. Kurang boleh lembati kata gini, ketika kita buntu atau ada yang enggak bisa berbuat benar di permainan, kita enggak ada game pemain tengah yang jadi game changer gitu loh. Yang jadi merubah permainan seperti apa dan orang kayak gimana-gimana. Itu yang gue lihat saat ini belum kelihatan lah. Gitu. Dan sejauh ini persija sudah memainkan mayoritas hampir pemain muda ya Bang ya. Bukti kemarin lawan Persipura. Muncul lagi pemain muda dari akademi yang dimainkan. Tapi menurut Bang Liki, puas enggak sih Bang melihat pemain muda Persija Bang? Sejauh itu. Gue sih gini, kalau dibilang puas kayaknya belum fair juga ya. Karena perbedaan pemain muda Persija dengan sekarang sama yang sebelumnya dengan eranya Dewiki. Dewiki itu ada EPA dulu. Ada Elite Pro Akademi. Ada U20 juga kan. Jadi memang secara kompetisi, secara mereka pribadi sebagai pemain, mereka udah teruji gitu loh. Nah kalau sekarang kan main mudanya belum ada kompetisinya nih. Jadi memang menurut gue, enggak fair kalau dibandingin dengan yang lain-lain. Dan gue merasa pasti-pasti belum puas. Karena memang belum ada yang bikin wah gitu. Belum ada wow efeknya gitu bagi sporter. Tapi ya ini pilihan pelatih dan pelatih harus siap dengan segala konsekuensi itu. sebentar. Oke. Oke. Banyak di media sosial yang menyalakan maaf, mau menyalakan Presiden Klub. Pak Muhammad Prapanca dan juga BP, Manager Team. Bagaimana tanggapan, Bang? Ya, menurut gue kan balik lagi gini bahwa kayaknya kalau ke Presiden Klub terlalu jauh ya. Maksudnya Presiden Klub itu kan dia yang mengelola tim secara keseluruhan. Tapi kan kalau tim secara tim senior itu kan sebenarnya ada di Manager ya. Jadi menurut gue memang Manager juga harus bertanggung jawab entah itu dari sisi kinerjanya ataupun apapun gitu loh. Jadi dia harus harus siap untuk ya bukan berinteraksi dengan sporter juga tapi lebih ke arah lebih komunikatif lah. Artinya lebih 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 bisa menjawab apa sih keresahan teman-teman lalu apa sih yang dilakukan oleh tim seperti apa sih kayak gitu sih. Ya kalau menyalah-nyalahin nih kita memang orang kita kan pasti paling suka nyalahin lah gitu maksudnya kita kadang nyalahin wasit gak ada nyalahin komen segala macam tapi yang jelas kita mesti ngeliatnya gini squad Persija sekarang kemarin yang semalam main sama squad Persipura bagusan squad Persija kok tapi kita gak bisa menang gitu loh squad Persija sama squad PSIS kemarin kalau dibanding-bandingin satu sama lain masih bagusan squad Persija tapi tetap kita gak bisa menang jadi sebenarnya kalau dari kita ngomongin squad gak fair juga gitu loh berarti kan kuncinya ada di lapangan sebetulnya gimana pemain itu main di lapangan dan kita ngeliat gimana banyak banget salah passingnya pemain Persija di setiap laga gitu loh jadi menurut gue apa ya salahnya dimana ya mereka pemain profesional kok mereka digaji tinggi segala macem kenapa masih banyak hal-hal kesalahan elementar kayak gitu gitu loh dan itu yang kadang bikin kita jadi sporter nih jantungnya copot mendag-dagan juga pengen copot gitu loh apalagi setelah menit 70 kita lihat gimana stamina nya menurun segala macem kalau memang alasannya fisik segala macem ya semuanya juga ngasakan yang sama persiapan yang sama gitu loh persiapan yang amboda dulu ini kan bisa diakalin dengan sesuatu oke lah memang kedalaman squad nya kurang tapi kan nih ya pelatih dan jajarannya pasti memikirkan itu dan itu kalau kita mau berproses harus ada progresnya gitu jadi gue melihat yang progresnya ada Persija tapi lambat banget sekarang oke faktor tidak adanya pemain baru di musim 2021 ini juga bisa menjadi penyakit pasif pemain baru ini maksudnya pemain baru bintang apa gimana nih ya pokoknya pemain baru pemain baru bintang lah yang itu pengalaman gitu kita ada kecayaan jadi ada hilangan banyak pemain namun hanya satu kipar yang datang Iwan Tobey sama Iwan Fatur Rahman sama Iwan sama Iwan Fatur Rahman karena kan dia belum terlihat belum dan pemain baru itu juga yang Iman itu juga sedikit pakun dari sepak bola nasional sepertinya saya lihat di Instagram terakhir pernah bermain di PBR ataupun tidak bersikap PS TNI ya pengaruh pasti adalah pengaruh pasti ada tapi kan Persija itu kan keutuhan tim ya jadi gue gak terlalu mau berharap ini kita harus ngedatengin siapa-siapa-siapa tapi kalau timnya solid ya udah ibaratnya gini nih kalau gue jadi pelatih gue melatih tim yang isinya pemain jago-jago di Indonesia semua ya gue akan yakin gitu loh tapi kan pelatih itu kan jadi istimewa ketika dia melatih tim yang mungkin squadnya biasa aja tapi jadi sesuatu nah jadi menurut gue ini disinilah perannya Angelo untuk menciptakan sesuatu ini di Persija dengan komposisi seperti ini ya berharapnya nanti di putaran kedua Persija bisa habis-habisan bajak-bajakin pemain nyari-nyari pemain segala macam untuk menutup lubang-lubang yang ada itu sih mungkin Bang apa sih Bang masukan yang ingin teman-teman yang ingin sampaikan ke Persija ataupun ke juga manajer tim Bambang Pemukas dan Pak Presiden Pak Panjad terhadap baik belum ya belum mereka menangani ini Bang maksudnya pada Bang oke yang pertama adalah semoga manajemen bisa melakukan banyak hal entah itu apa agar pemain-pemain ini yakin dan tahu bahwa mereka main di Persija jadi entah mau main junior maupun main senior mereka bisa apa ya seribu kali lipat lah semangatnya ketika mereka main bola di lapangan karena mereka membuat nama Persija karena hanya itu yang bisa dilakukan saat ini nah yang kedua kita meminta atau Jack Mania ya mempercayakan seluruhnya kepada Angelo untuk bertanggung jawab terhadap situasi tim karena memang ini kan pilihannya dia kan maksudnya pemain akademi yang naik pasti dengan persetujuan dia dong karena kan memang semua harus melalui pelatih kepala jadi ya dia harus siap dan kita tunggu progres dari Angelo seperti apa gitu sih oke bang mungkin telah kita habis bantut bang mungkin ada harapan ini kan otomatis hasil imbang ini membuat gak mungkin ya Jack Mania di Jakarta atau sekitar Jakarta kecewa bang nah mungkin ada juga beberapa yang nekat juga untuk camparin ke hotel pemain untuk memberikan semangat ke pemain Persija bang mungkin supaya ada persen dari abang seperti yang sore kemarin saya sempat juga melihat melihat beberapa pulang dari Indomik Arena ya pengawalan dari Persija untuk menyapai hotel mungkin ya karena sempat viral juga ada beberapa video gitu ya kalau gue sih nantinya gue menyayangkan jika ada teman-teman yang masih belum bisa menandiri untuk hotel apa segala macem ya mungkin kan rumahnya dapet situ segala macem lagi Indomik Arena kan datang terang-terang notabene juga banyak banget teman-teman Jack Mania jadi gue juga berharap teman-teman Jack Mania bisa tahan bisa sabar karena yang di Jakarta juga bisa sabar kalau Jakarta gak sabar kan kita bisa juga nyamperin kemana-mana nah harapan selanjutnya untuk Persija juga semoga Persija bisa sesuai targetnya aja gitu karena targetnya tiga besar yaudah kita lihat dan kalau dianalogiin ya mungkin memang kita harus turun dulu atau kita mesti narik dulu biar nanti loncatnya itu enak jadi kan kalau orang mau loncat tinggi kan atau menerbang tinggi kan dia mesti apa ya pijakannya kan mesti agak dalam nih ya mungkin tapi jasal jangan dalam-dalam ntar malah kedaleman persija tapi ya mungkin 3 pertandingan ini cukup yang keempat kita bisa langsung take off lagi bisa langsung lepas landas bisa langsung melewati ke atas itu sih itu sih gue berharap berarti hatinya lepas landas dalam perserahan mohon insyaallah amin ya sebagai ketua omong-sporter sudah menjadi tugas dan kewajiban gue untuk terus menanamkan rasa optimisme terhadap teman-teman karena kalau teman-teman udah gak ada rasa optimis maka kecintaan itu akan hilang itu sih dan ada gerakan baru lagi jika kemenangan tidak didapatkan apa? apakah ada gerakan baru lagi dari jikmannya seperti hari ini menggirikan kalangan bunga ke kantor persijah namun seandainya Alhamdulillah tidak bisa meraih kemenangan juga gimana? yang jelas kita akan memberikan sesuatu yang menunjukkan kecintaan itu terhadap persijah itu aja oke siap makasih makasih Pak Diki atas waktunya ngobrol-ngobrol bincang-bincang terkait persijah spesifikasi saat ini yang dimana cukup membuat kecewa juga support-support reject yang ada di Indonesia melihat pasukan Angila Alessio ini belum meraih kemenangan dan berada di perikir ke-10 pasemen sementara lagi satu selanjutnya persijah akan menghadapi persialamangan mereka hari main main hari Jumat Jumat belum tahu di stadion yang mana dan semoga ajit bisa menjadi pertandingan yang membuat bangkit persijah karena sejauh ini menjadi tim yang belum pernah meraih kemenangan berbeda dengan persialamangan dan belum kalah dan belum kalah ya berbeda dengan persialamangan yang sudah menang 1-0 Sipur Raja Ipun oke sekian dari saya terima kasih bang di kita sewaktunya sampai jumpa di dalam waktu ya bang sehat selalu ya bang ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton silahkan subscribe like dan jangan lupa komen di bawah ya bola sporter selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati